Setiap kita bermimpi, kapankah orang-orang kafir akan merasa takut dengan umat Islam? Sebagaimana dahulu mereka takut padahal belum berjumpa dengan jarak satu bulan. Kita bermimpi, kapankah negara-negara kafir yang adidayah, mereka merasa gentar di bawah kekuatan Islam meskipun umat Islam sangat sedikit. Seperti gentarnya dan takutnya, negara-negara adidayah saat itu, yaitu Romawi dan Persia, di bawah pasukan umat Islam, mereka ketakutan. Kapan ini akan terjadi? Ternyata Imam Malik, Imam Darul Hijrah telah memberikan jawaban. Beliau mengatakan, Laniusliha akhirahadil ummah, illa bima aslaha awalaha. Sesungguhnya akhir dari umat ini tidak akan jaya, kecuali dengan apa yang telah menjayakan umat-umat pertama. Akhir dari umat ini tidak akan menang, tidak akan mulia, kecuali dengan apa yang telah menjadikan generasi pertama menang dan mulia. Al-Fatihah 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 menjadi khalifah ia menjadi amirul mu'minin pimpinan tertinggi bagi orang-orang yang beriman dan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab r.a beliau banyak mengirim pasukan-pasukan untuk melakukan al-futuhat iaitu pembukaan-pembukaan atau pembebasan-pembebasan terhadap negara yang diikat dan dibelenggu oleh kesyirikan dan kekufuran dan diantara pasukan yang beliau mengirim adalah pasukan yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir Ibn al-Jarrah radiallahu ta'ala'an Umar bin al-Khattab mengirim Abu Ubaidah Amir Ibn al-Jarrah menuju Dimashq yaitu Damaskus yang ada di Syria maka setelah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala membuka kota Damaskus membebaskan kota Damaskus dari belenggu kekufuran dan kesyirikan maka Abu Ubaidah menulis surat kemudian dikirimkan kepada pimpinan negara Elia yang saat ini kita kenal dengan nama Palestina maka dikirim surat tersebut mengajak orang-orang yang ada di Elia untuk masuk ke dalam Islam kalau mereka tidak mau maka mereka bisa mengambil pilihan yang kedua yaitu membayar jizyah sebagai bentuk balasan atas penjagaan yang diberikan oleh Islam terhadap mereka kalau seandainya pilihan yang kedua mereka juga tidak mau maka tidak ada pilihan yang tidak ada pilihan lain kecuali terjadinya peperangan antara umat Islam dengan orang-orang yang berada diatas kekufuran maka ternyata penduduk Elia mereka tidak mau mengambil pilihan yang pertama tidak mau masuk Islam mereka juga tidak mau mengambil pilihan yang kedua yaitu membayar upeti mereka hanya ingin terjadi peperangan antara mereka dengan umat Islam maka Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah menyiapkan pasukan untuk berangkat menuju Elia namun sebelum beliau berangkat beliau minta kepada iparnya Umar Ibnul Khattab yang bernama Said bin Zaid untuk menjaga kota Damascus yang telah berhasil dibebaskan dari kekufuran dan kesyirikan setelah itu Abu Ubaidah membawa pasukannya kemudian mengepung al-baytul maqdis dan gara-gara kepungan tersebut penduduk Elia merasa terdesak oleh karena itu akhirnya mereka menyanggupi untuk terjadi as-sulhu yaitu perdamaian antara pasukan Islam dengan orang-orang Elia tetapi syaratnya perdamaian tersebut harus ditandatangani langsung oleh Amirul Muminin Umar Ibnul Khattab radiyallahu ta'ala'an maka Abu Ubaidah mengirimkan berita kepada Amirul Muminin yang ada di Madinah berangkatlah Umar Ibnul Khattab bersama beberapa orang menuju negeri Syam yang saat itu meliputi Elia berangkat di sana sesampai di perbatasan negeri Syam beliau disambut oleh para pemimpin-pemimpin kaum muslimin diantaranya Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah begitu pula Khalid Ibnul Walid begitu pula Yazid bin Abi Sufyan dan yang lainnya menyambut kedatangan Amirul Muminin Umar Ibn Khattab radiyallahu ta'ala'an kemudian dari perbatasan itu mereka berangkat bersama-sama menuju Baitul Maqdis kemudian di tengah jalan ketika mereka sudah dekat dengan Baitul Maqdis Umar Ibnul Khattab mendapati genangan air maka Umar Ibn Ibnul Khattab turun dari ontanya kemudian dia melepaskan kedua sendalnya lalu dia pegang sendalnya lalu dia berjalan dengan jalan kaki di dalam genangan air tersebut Abu Ubaidah yang melihat itu mengatakan Ya Amirul Muminin Wahai pimpinan tertinggi kaum Muminin apa yang anda lakukan ini akan menghinakan anda di hadapan mereka akan membuat wibawa anda turun akan membuat wibawa anda jatuh tetaplah anda berada di atas onta anda biar mereka merasa segan kepada anda namun kalau seandainya anda turun kemudian melepaskan kedua sendal anda lalu anda tenteng kedua sendal anda dan berjalan di genangan air tersebut mereka akan memandang hina kepada anda maka mendengar itu Umar Ibnul Khattab menekan dadanya Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah kemudian dia mengatakan seandainya bukan engkau yang mengucapkan kalimat ini wahai Abu Ubaidah ini saya aku akan berikan pelajaran seandainya bukan engkau yang mengucapkannya aku akan pukul dia namun gara-gara engkau yang mengucapkannya maka aku tidak memukulmu kemudian Umar Ibnul Khattab mengatakan ketahuilah dahulu kalian adalah manusia yang sangat hina kalian dahulu adalah minoritas paling sedikit kemudian Allah datangkan Islam untuk memuliakan dan menjayakan kalian apabila kalian mencari kejayaan kemuliaan selain dengan Islam maka justru Allah akan menghinakan kalian sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah itulah dia masa-masa keemasan masa-masa kejayaan yang setiap kita bermimpi kapan masa kejayaan itu akan kembali setiap kita bermimpi kapankah orang-orang kafir akan merasa takut dengan umat Islam sebagaimana dahulu mereka takut padahal belum berjumpa dengan jarak satu bulan kita bermimpi kapankah negara-negara kafir yang adidayah mereka merasa gentar di bawah kekuatan Islam meskipun umat Islam sangat sedikit seperti gentarnya dan takutnya negara-negara adidayah saat itu yaitu Romawi dan Persia di bawah pasukan umat Islam mereka ketakutan kapan ini akan terjadi ternyata Imam Malik Imam Darul Hijrah telah memberikan jawaban beliau mengatakan sesungguhnya akhir dari umat ini tidak akan jaya kecuali dengan apa yang telah menjayakan umat-umat pertama akhir dari umat ini tidak akan menang tidak akan mulia kecuali dengan apa yang telah menjadikan generasi pertama menang dan mulia maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kita ingin menyampaikan beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama yang mereka sebut dengan sebab-sebab kejayaan sebab-sebab kemuliaan sebab-sebab kemenangan yang pertama sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah adalah kita membela agama Allah subhanahu wa ta'ala bela agama Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membela kita muliakan agama Allah Allah akan memuliakan kita dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala kalau kalian membela Allah subhanahu wa ta'ala nisaya Allah akan membela kalian dan mengkokohkan hati kalian akan membuat kalian kokoh tidak gentar terhadap musuh dan dalam hadis yang lain Nabi alaih salatu wasalam mengatakan beliau menyebutkan apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan sistem inah salah satu sistem riba kemudian kalian suka dengan percocok tanaman kemudian kalian memegangi ekor-ekor sapi gara-gara itu kalian meninggalkan jihad meninggalkan agama Allah salatallahu alaikum dhullan la yanzi'u an'kum hatta tarji'u ila dinikum Allah tampakkan Allah turunkan kepada kalian kehinaan dan Allah tidak akan cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian kembali membela agama Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya agama Allah yang bagaimana yang harus kita bela dikatakan oleh para ulama agama Allah yang apabila kita bela kita akan dibela oleh Allah adalah agama Allah yang menyuruh kita menjalankan hak Allah menyuruh kita menjalankan hak Rasulullah SAW demi Allah tidak ada hak Allah yang lebih besar daripada hak tawqid demi Allah tidak ada hak Rasulullah SAW yang lebih besar daripada mengikuti sunnah beliau dan meninggalkan bid'ah oleh karena itu selama TBC masih ada di tengah umat ini iaitu takhayyul bid'ah dan khurafat maka mimpi di siang bolong mereka bisa jaya mimpi di siang bolong mereka untuk bisa mendapatkan kemuliaan jalankan agama Allah yang menyuruh kita bertawhid jalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruh kita mengikuti sunnah insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kejayaan kepada kita kemudian sebab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah kita bersatu di atas agama Allah dimana agama Allah itu adalah tawhid jalankan sunnah kita bersatu di atas itu adapun kalau seandainya kita mengajak orang kepada tawhid mengajak orang kepada sunnah kemudian setelah berada di sana kita berpecah belah maka mimpi juga kita bisa jaya mimpi juga kita bisa mulia Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan wala tanaza'u fatapshalu watadhabari hukum jangan kalian berselisih di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala karena itu akan menjadikan kalian sial dan akan menjadikan kekuatan kalian lemah bersatu di atas tawhid bersatu di atas sunnah itulah yang akan membuat musuh-musuh Islam gentar kemudian sebab yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama dahulu para sahabat mereka dijadikan kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh-musuh ketakutan kepada mereka karena mereka menjadikan akhirat tujuan hidup mereka mereka lebih mencintai kematian daripada kehidupan oleh karena itu disebutkan dalam sebagian riwayat ketika Abu Ubaidah mengirim surat kepada penduduk Elia penduduk Palestina Abu Ubaidah mengatakan masuk Islamlah kalian disaya kalian akan selamat kalau tidak maka bayarlah upeti kalau tidak disaya aku akan datang kepada kalian dengan membawa suatu kaum membawa pasukan yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan dan ini penyakit kita pada zaman ini kita lebih cinta kepada kehidupan dunia daripada kematian kita lebih cinta kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat Nabi SAW telah kabarkan kondisi umat ini semenjak lebih dari 1400 tahun yang lalu dalam hadis yang diluatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanat yang sahih yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atihah Nabi SAW katakan hampir-hampir saja umat-umat di luar Islam musuh-musuh Islam menggerogoti kalian mengepung kalian bagaikan orang-orang yang makan di nampan mengepung nampan tersebut maka para sahabat bertanya Ya Rasulullah Awa min killatin nahnu yawma idin apakah karena jumlah kami saat itu sangat sedikit jumlah umat Islam saat itu minoritas kata Nabi SAW bal antum kathir wala kinnakum gutha'un ka gutha'isail justru jumlah kalian sangatlah banyak akan tetapi banyaknya kalian hanyalah bagikan sampah yang dibawa oleh banjir bandang tidak ada artinya wala yanzi'annallah min kulubi aduwikum almahabata minkum Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian rasa takut yang dahulu ada pada dada mereka bahkan satu bulan sebelum mereka berjumpa dengan umat Islam mereka sudah ketakutan rasa takut itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala wala yakzifannallahu fi kulubikumul wahan kemudian justru kelemahan Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dalam hati kalian para sahabat bertanya ya rasulullah wa mal wahan apa yang dimaksud dengan kelemahan wahai rasulullah kata Nabi SAW hubbud dunya wa karahiyatul maut yaitu kalian cinta dunya dan takut mati ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika seseorang sudah cinta dunya maka dia akan takut mati dia akan menjadi pengecut tidak seperti para sahabat mereka mencintai kematian mereka mencintai negeri akhirat oleh karena itu mereka tidak ada takutnya di medan tempur aku lukau lihada wa astagfirullahali walakum walijami'il muslimin wal muslimat fastagfiru innahu huwal ghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih alamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin sedang jumat yang dimulakan oleh Allah dalam hadith yang diruatkan oleh imam muslim nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda di hadapan para sahabat la tuqatilunnal yahud kalian akan benar-benar berperang dengan orang-orang yahudi thumma la tuqatilunnahum kemudian dalam peperangan itu kalian menang sampai orang-orang yahudi mereka bersembunyi di balik batu mereka bersembunyi di balik pohon tiba-tiba batu tersebut berbicara pohon tersebut berbicara ya abdallah hadha yahudi warai ta'al faktulhu wahai hamba Allah wahai orang islam sesungguhnya ada orang yahudi bersembunyi di belakangku kesini bunuh dia illal gharqad kecuali pohon gharqad fa innahu syajaratul yahud karena pohon gharqad adalah pohonnya orang-orang yahudi hadis ini sidang jumat yang dimulakan oleh Allah diucapkan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam di hadapan para sahabat nabi katakan la tuqatilunnal yahud antum kalian akan memerangi orang-orang yahudi ternyata peperangan tersebut tidak terjadi sampai sahabat semuanya meninggal dunia peperangan itu tidak terjadi sampai semua tabi'in meninggal dunia peperangan itu tidak terjadi sampai semua atba'ut tabi'in meninggal dunia peperangan itu belum terjadi sampai dengan detik ini ternyata yang dimaksud dengan peperangan disini adalah perang dahsyat yang akan menjadi mukaddimah untuk menyambut datangnya hari kiamat tetapi kenapa nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata kepada para sahabat kalian yang akan memerangi orang-orang yahudi maka dijawab oleh para ulama kita maksudnya akan memerangi orang-orang yahudi yaitu umat islam yang beragama seperti agama kalian wahai para sahabat yang mereka menjalankan islam seperti bagaimana kalian menjalankan islam mereka mentauhidkan Allah menegakkan sunnah meninggalkan masyiat menjalankan ketaatan seperti kalian itulah umat islam yang akan mengalahkan orang yahudi nanti sehingga orang yahudi bersembunyi dibalik pohon dibalik batu kemudian batu tersebut berkata ini ada orang yahudi kesini bunuh dia peperangan itu belum terjadi dan akan dilakoni atau dilakukan oleh umat islam yang mengikuti manhajnya para sahabat oleh karena itu pegang teguh manhajnya para sahabat sesungguhnya kejayaan ada di dalam memegang teguh manhajnya para sahabat siapa diantara anda menginginkan kemuliaan islam sebagaimana kemuliaan di zaman generasi pertama maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada manhajnya para sahabat yang kita sebut dengan istilah as salafus salih mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjayakan umat islam sebagaimana dahulu Allah subhanahu wa ta'ala menjayakan mereka inna Allah malaykatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Allahumma salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kemabarak ala ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka amidun majid Allahumma aqfir lil muslimin wa al muslimat Allahumma azal islam wal muslimin Allahumma azal islam wal muslimin wa azilla shirk wal musrikin Rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa qina azab al-nar Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzukna atiba'ah wa arina al-bati'la bati'la wa arzukna jitinaabah Subhan Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun wa salamun ala al-murselin walhamdulillahi rabbil alamin aqimus salam